Halo Eden Lover, selamat sore! Sekarang kita kembali lagi mau mengajak kalian untuk mengerjakan DIY bersama dengan Eden Design. Seperti biasa, tiap hari Senin, pasti kita akan bagi-bagi video untuk kalian membuat kreativitas, untuk dekorasi tentunya, untuk membias, entah itu laku, dinding, atap, atau mungkin di meja, bisa di macam-macam yang sudah kita lakukan selama ini. Dan kali ini kita mau mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang cantik dan bisa dibuat, kalau saya ngomong bahasanya modular, bisa dibuat modular atau per panel. Tapi sebelumnya apa itu ya? Sebelumnya saya ingin mengajak kalian semua, jangan lupa setiap live kita, pasti akan kita upload di YouTube channel kita dengan nama Eden Design. Jadi jangan lupa cari logo kita, E, yang seperti ini. Kemudian cari logo subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share. Karena berbagi itu menyenangkan. Oke? Nah, sekarang langsung kita akan menjelaskan. Kita akan mengajak kalian untuk membuat sesuatu. Pernah nggak gatal kalian? Pastikan tisu itu bagian dari hidupan kita sehari-hari. Jadi tisu itu sangat ring kita pakai, kemudian dibuang. Kalau sudah selesai dipakai, sisa roll-nya dibuang. Nah, kita mau mengajak kalian untuk memanfaatkan roll-nya menjadi sesuatu. Ini roll, roll tisu roll. Kemudian kita buat menjadi wall-up. Jadi, kita akan mengajak kalian untuk membuat iron dahlia roll-up. Apa itu ya? Iron dahlia. Karena kita ingin mengajak kalian untuk membuat hiasan di dinding yang modular, yang berupa bunuhnya bunga. Karena bunga itu adalah hal yang cantik untuk diletakkan di banyak spot. Nah, jadi kita ingin mengajak kalian untuk membuat hiasan di dinding berupa bunga, tapi memanfaatkan bekas gurunan tisu yang sudah tidak dipakai lagi. Bagaimana caranya? Oh, dan seperti apa bahannya? Saya akan jelaskan. Oke? Nah, bahannya yang sudah pasti seperti yang tadi sudah saya inginakan, itu adalah roll dari tisu roll. Oke? Kumpulkan sebanyak-banyaknya, karena kalian akan menjuruhkan lebih dari 6 roll. Untuk 1 modular. Jadi, kalau mau membuat hiasan satu dinding ini, ini salah hiasan, hiasan satu dinding pun ini. Bisa bayang kayaknya berapa roll? Mungkin, ya pasti akan lebih dari 50 roll, lebih dari 80 roll. Sepertinya kalau mau aman, sekitar 150 roll. Baru kita bisa berkreasi yang luar biasa. Nanti ya, pelan-pelan kita akan kumpulkan, kemudian akan kita buat sesuatu yang wow, dari roll tisu roll ini. Oke? Karena kita sudah sering sebenarnya berpikir untuk membuat DIY dari bekas gunungan tisu roll. Tapi, kita ingin membuat sesuatu yang tidak terpikirkan. Kalau yang terpikirkan, yang umum adalah, seperti yang kita pernah membuat, itu dari membuat hiasan di dinding, tapi dengan roll yang kita buat timbul tegelam. Kita juga, paling umum adalah, kita buat menjadi tempat pensil. Nah, tapi di sini, kita buat sesuatu yang tidak mudah. Oke? Caranya, kebahannya, selain roll ini, kemudian kita akan membutuhkan, masih kita gabungkan dengan, video kita yang minggu lalu, yaitu metallic silver texture card. Jadi, kita butuh cat. Cat besi yang warnanya hintang, dan cat besi yang warnanya silver, metallic. Karena untuk memberikan efek seperti ini. Iya. Jadi, pasti akan membutuhkan itu. Kemudian kalian akan membutuhkan, lem. Lem ini tahu saja, kira-kira kuning hitam ini sudah jelas, lem apa ya. atau lem yang lupa, kalau ini lebih mudah, karena lemnya ini, agak basah, tapi setelah itu, setelah mengering, kita setengah kering, kita bisa atur, untuk kekuatannya, kemudian belloannya, jadi lebih flexible. Kalau tidak, kalian juga gunakan lem lem lem. Jangan lupa isi dari lem lem. Kemudian tuas, memberikan efek catnya, gutting. Dan guttingnya jangan yang kiri, guttingnya harus yang pancok. Ini yang besar. Bukannya. Oke. Kemudian ya, maksudnya pensil, atau buku pen untuk memberi tanda. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya mudah. Semua role yang kalian miliki, segera dicat, dengan menggunakan, cara cat kita, cara cat efek kita, yang sudah kita bagikan, di video kita minggu lalu. Oke. Caranya, kalian bisa lihat, untuk mempersingkat, di video kita yang minggu lalu. Seperti gini. Tapi dikasih, gitu ya. Gini, gitu kita ya. Oke. Jadi caranya, lihat, metallic, metallic silver texture, kita, yang sudah kita ajarkan, di minggu lalu. Oke. Nah, kemudian, setelah semua, berwarna seperti ini. Ini sengaja kita buat berseri ya, desainnya, supaya, kita bisa saling berkelanjutan. Karena kalau diajarkan, dalam satu video, pasti akan memakan konti, yang sangat panjang. Jadi, saya ajarkannya berseri. Mau buat lampu, kemudian, mau buat wall art. Nanti dari wall art, ini akan bersabung lagi. Jadi, kalau kalian rajin mengikuti, ini sudah kayak nonton film, filmnya Marvel ya. Film Marvel yang bersabung. Oke. setelah selesai di efek cat seperti ini, kemudian, kita akan gunting, menjadi, seukuran ini. Nah, ini adalah hasil dari, satu roll. jadinya gak cukup. Ini kan harus kita berhenti. Oke. Jadi, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, enam. Satu roll, ini menjadi enam. yang kira-kira kita potong, setinggi satu cm. Ya, setinggi. Kira-kira, caranya bagaimana? Sangat mudah. Kalian agak, lipat begini, supaya dia, bisa, mengikuti, bentukan ikusi kita, nantinya. Kemudian, siap-siap aja dipotong. Atau mana yang nyaman. Nah, oke. Kemudian, kita akan, ambil kira-kiranya, diberi penanda. Kalau saya, tinggal saya kira-kira, satu cm itu seberapa, tapi buat, Eden Lover yang ringung, ya dikasih penggaris, diukur. Satu cm itu sampai seberapa, oke. 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 selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. yang lalu, jari-nya yang kena pull. Jadi, hati-hati. Karena DIY ini, kadang-kadang, bisa memperbaikan jari-jari kita. Oke. Tapi, hasilnya menyenangkan. Oke. Nah, seperti ini. Yang ada terlepas-lepas seperti ini, itu harus dilem lagi nantinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalian mau pakai lamp, 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 lamp seperti ini juga bisa. Mau pakai lamp kertas biasa juga bisa. Kalau untuk, melapikan bagian dalamnya saja. Oke. Nah, jadi intinya, tidak ada bagian yang, mencuat keluar. Tapi tetap dipertahankan, dalamnya putih. Nanti, kalau misalnya, punya ide yang lain, ingin diberi warna bagian dalamnya, misalnya, soft grey, atau, mungkin bagian dalamnya berwarna. Apa yang, warna yang lain, terapusnya usahakan. Karena, kalau kita meletakkan, giasan di dinding, kita pasti inginnya, warnanya itu tidak terlalu, mencolok mata. Tapi, coba kalau dindingnya, sangat kosong. Sangat plain. Oke. Nah, jadi dari semua, yang sudah dipotong, seperti ini. Ini yang akan kita rangkai, menjadi, satu kesatuan. Nah, ini semua. Nah, ini kita rangkai, menjadi satu kesatuan, seperti ini. Caranya bagaimana ya? Dari mana mulainya? Udah. Dari titik yang paling tengah, kalau kalian lihat di sini, ini ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sama dengan ini. Jadi, satu, satu, dua, dua, tiga, empat, empat, empat. Nah, sebetulnya dari ini, kemudian kita rangkai, dan kita beri lem, masing-masing, satu persatu. Jadi, ini diberi lem terlebih dahulu, satu persatu, saling dikaitkan. Ini lem, satu, kemudian ini satu lagi, satu lagi, jadi antara ini dan ini dikaitkan. Kemudian dikaitkan, dikaitkan, dan ditata dalam satu bentuk, yang di bagian tengahnya lubangnya itu, membentuk seperti bintang. Seperti ini. Ya. Oh, lebih enak, lihat di atas meja sini ya. Oke. Jadi bentuknya seperti bintang. Ya. Gini. Oke. Nanti kita punya rencana dengan ini sebetulnya. Selain dia menjadi wall art, tapi bisa juga menjadi satu bagian cantik lainnya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan di selah-selahnya. Ini karena kita ingin membuat bunga daria. Tapi kalau kita ingin membuat yang lainnya, sebetulnya juga bisa. Nah, ini terus ditambahkan dan ditambahkan di antaranya. Jadi nanti ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, begitu seterusnya, selain menjadi seperti ini. Ta-da! Nah, mudah kan? Jadi, buat semua, and your lovers, dicoba ya, dibuat seperti ini, kemudian kita akan lanjutkan lagi, minggu depan, dengan video yang lain, untuk mengajak kalian membuat, kreasi yang lebih luas dari ini. Oke? Misalnya sudah ya begitu caranya ya. Semoga, buat teman-teman yang ada lancor semuanya, bisa dapat inspirasi dari video kita kali ini. Kemudian, bisa juga dikerjakan menjadi sesuatu yang menarik, dan cantik. Dan, di, kalau boleh ya, di-upload, kemudian, kirim dengan tag ke kita, mention kita, atau kasih komen, di YouTube channel kita, atau, di-review kita di Instagram. Oke? Jangan lupa, tetap berkaitan terus, tetap berinspirasi, sampai di sini dulu ya, videonya, nantikan video-video kita berikut-berikutnya. Thank you for joining, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax